Sebuah granat dilemparkan oleh pengunjuk rasa ke rumah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Kaisreya. Mengetahui rumahnya dilempari granat asap, Perdana Menteri Netanyahu langsung memanggil tim penjinak bom. Tim penjinak bom melakukan pengecekan dan memastikan bahwa perangkat tersebut adalah granat asap, dikutip dari Middle East Monitor. Mereka juga mengatakan granat tersebut sengaja dilemparkan oleh para pengunjuk rasa. Granat tersebut awalnya ditembakkan oleh petugas dari kantor polisi hadera sedang melakukan survei awal di lokasi protes. Menanggapi lokasi granat asap, Partai Berkuasa Likuit mengatakan bahwa insiden ini sudah kelewat batas. Oleh karena itu, ia menuntut kepada Jaksa Agung dan Sid Bet untuk segera mengakhiri ini semua. Sebagai informasi, ribuan warga Israel menyerbu rumah Perdana Menteri Netanyahu pada hari Kamis 27 Juni. Mereka berkumpul untuk menuntut Netanyahu agar segera menerima kesepakatan dengan Hamas untuk memulangkan Sandra. Pengunjuk rasa Israel sebelumnya juga memblokir dua jalan raya utama. Salah satunya menghubungkan Tel Aviv dan Haifa, dikutip dari Anandolu Agency. Protes tersebut merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi Hari Pemogokan Nasional yang diselenggarakan oleh para pemimpin protes untuk memberikan tekanan pada pemerintahan Netanyahu. Tidak hanya itu, beberapa anggota keluarga Sandra Israel juga menutup jalan raya Ayalon di selatan Tel Aviv.